Kau harus mengepahkannya dengan kencang Ups, mungkin tidak sekencang itu Lihatannya kau semakin mahir Putri Twilight Applejack, kau tidak perlu memanggilku seperti itu Kenapa? Kau keberatan Kau sudah menolak mengenakan makotamu setiap waktu Jadi paling tidak seharusnya kau bisa menerima gelar barumu itu Tidak apa kalau poni lain memanggilku begitu Tapi tidak dengan teman-temanku Soalnya terasa aneh Aku tidak terbiasa Begitu juga dengan masalah terbang ini Perayaan matahari musim panas tinggal dua hari lagi Dan aku tidak akan pernah siap melakukan bagianku Tentu tidak kalau kau tidak menghabiskan waktumu di bawah sini Sekarang ayo terbang dan perlihatkan akhir yang hebat Beri keberatan Kau keberatan Kau keberatan Wow, itu benar-benar akhir yang hebat. Poni kecilku, poni kecilku. Poni kecilku, poni kecilku. Agama kepersahabatan. Poni kecilku, poni kecilku. Kini ku tahu sejak berteman. Pertualangan. Kebijaan. Keikhlasan. Sutir dan tabah. Berbuat baik. Sudah sahaja. Manis membuat sempurna. Poni kecilku, poni kecilku. Kalian adalah sahabatku. Kau kelihatan luar biasa, sayang. Mereka benar-benar menangkap aura bangsawanmu. Kurasa begitu. Kau jangan selalu merendah. Sudah menjadi impian setia poni untuk mengenakan sebuah mahkota dan upacara naik tahtanya diabadikan dalam kaca berwarna yang dilihat semuanya. Aku tidak tahu kalau itu impian setia poni. Impianku adalah tentang lapisan gula. Sebaiknya kita pergi. Jangan sampai ketinggalan kereta. Fluttersnya benar. Aku tidak tahu dengan kalian. Tapi masih banyak yang harus ku urus. Perayaan resminya mungkin diadakan di Canter Road. Tapi wuhu, wali kota menugaskan kita untuk mengadakan pesta di kampung halaman kita. Oh, jangan terlihat begitu, sayang. Kau harus ada di sana bersama putri-putri lainnya saat Celestia menaikkan matahari. Aku merasa tersanjung, sungguh. Hanya saja perayaan matahari musim panas itu yang menyatukan kita, kan? Rasanya aneh tidak menghabiskan hari yang sangat spesial itu dengan teman-temanku. Tapi rasanya juga aneh bagi kami, sayang. Kalau wali kota tidak sangat membutuhkan bantuan kita, kemungkinan besar kita akan tetap di Canter Road. Dan tentu saja kami mengerti kalau tugas kerajaanmu harus didahulukan. Perayaan matahari musim panas mungkin sudah menyatukan kita. Tapi ada sesuatu yang lebih besar yang selalu menghubungkan kita. Bukti A. Kita berenam disatukan oleh elemen harmoni. Tidak ada tugas kerajaan yang bisa mengubah itu. Benarkan, para poni? Ya, benar. Benarkan, Pinkie Pie? Krim, krim gula. Aduh. Ku rasa itu artinya iya. Kami akan menulis surat untukmu sampai kau merasa kau berada di desa poni bersama kami, iya kan teman-teman? Kalian berjadikan angka-angka dia dan berusaha tidak berjadinya. Dan kau akan bersama kami setelah perayaannya. Kami sudah membuat janji untuk membicarakan soal perubahan ala kerajaan untuk dekorasi kamarnya. Penumpang ke desa poni, harap naik. Aku tidak bisa, Spike. Mereka baru tidak ada selama semenit dan aku sudah merasa kelewatan sesuatu. Untuk Tuan Putri. Twilight sayang, kau tidak kelewatan apapun. Temanmu, Pinkie Pie. Itu aku! Tapi memang begitu. Aku merasa begitu. Cek, 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 dan cek. Hah, coba tebak. Kita terlalu cepat dari jadwal. Kupuji ketelitianmu yang sangat bisa diandalkan. Begitu juga aku. Perayaannya baru akan diadakan lusa. Kita masih bisa melakukan perjalanan singkat ke desa poni dan kembali dengan masih banyak waktu untuk menyelesaikan hal terakhir sebelum acara utama. Itu bagus sekali, Spike. Tapi bagaimana kalau terjadi sesuatu? Bagaimana kalau kita terlambat kembali dan aku tidak bisa menyelesaikan semuanya yang didaftar itu? Bagaimana kalau kau kehilangan daftarnya saat menuju desa poni dan tidak bisa mengingat mana yang sudah kita lakukan dan yang belum kita lakukan? Dan bisa-bisa kita mengacaukan seluruh perayaannya dengan tidak melakukan hal yang penting. Aku rasa itu artinya tidak. Itu tugas kerajaan pertama yang diberikan Putri Selestia padaku. Aku tidak boleh mengecewakannya. Dan aku yakin kau tidak mengecewakan. Yang mulia. Sekarang itu sudah tidak perlu Putri Twilight. Maafkan aku. Tidak perlu minta maaf. Maaf! Aku harus akui menyenangkan rasanya menantikan perayaan matahari musim panas. Apa maksudnya? Untuk rakyatku, itu selalu menjadi perayaan atas keberhasilanku mengalahkan Nightmare Moon. Tapi bagiku, itu pengingat menakutkan di mana aku harus mengusir saudaraku sendiri. Aku rasa aku tidak pernah memikirkan seperti itu. Tapi sekarang itu menjadi pengingat menyenangkan atas perubahan. Kembalinya dia menjadi Putri Luna dan juga persatuan kami kembali. Aku senang kau juga berpartisipasi dalam festival ini. Aku tahu pasti sulit melihat teman-temanmu kembali ke desa Pony tanpa dirimu. Mungkin sedikit. Mungkin kau sudah bukan muridku lagi Putri Twilight. Tapi ku harap kau tahu kalau aku akan selalu ada saat kau butuhkan. Sama seperti aku berharap kau selalu ada saat kubutuhkan. Aku rasa dia membutuhkanmu. Pesan untuk Tuan Putri Twilight. Apa itu surat dari desa Pony? Biarkan saja, tidak penting. Spike, sampai di mana kita tadi? Sudah akan selesai malam ini. Mungkin kita harus periksa daftar kita sekali lagi. Aku tahu kau akan bilang begitu. Kuserahkan itu padamu. Spike? Cek, 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 cek. Spike! Jam berapa ini? Ini tengah malam. Atau mungkin sudah pagi. Pokoknya seperti itu, aku tidak tahu. Wah, itu aneh sekali. Ayolah Spike, kita harus cari tahu apa yang terjadi. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Putri Twilight pasti tahu. Ada apa ini? Aku yakin pasti ada pembelosannya. Tapi aku tidak tahu di mana-mana. Yang mulia, ikutlah bersama kami. Putri Luna dan Putri Celestia Mereka hilang. Aku tidak mengerti. Di mana mereka? Kami tidak tahu. Sepertinya Putri Celestia dan Putri Luna tiba-tiba... Mereka hilang. Hilang? Huh? Karena itulah kami datang pada Anda. Kami menunggu perintah Anda. Perintahku! Kami petugas dari pengawal kerajaan. Kami menerima perintah dari kerajaan. Dengan menghilangnya Putri Luna dan Putri Celestia. Dan Putri Kenden sedang mengunjungi kerajaan Kristal sekarang. Itu artinya kami harus menerima perintah darimu. Putri Twilight, jangan buang waktu. Kami harus tahu apa perintahmu untuk kami. Aku ingin kalian melanjutkan pencarian Putri Luna dan Putri Celestia. Kita harus menemukan mereka sebelum para poni mulai panik. Pasti ada petunjuk yang bisa memberitahu kita apa yang terjadi. Kalau kalian menemukan sesuatu apapun, katakan padaku. Bagus sekali Twilight. Yang mulia, kabar dari Desa Poni. Hutan Everfree tampaknya sedang... Menyerang... Desa Poni. Permisi... Maaf... Permisi... Apa kau baik-baik saja? Astaga... Apa yang sudah membuat kalian semua sangat gelisah? Apapun itu, aku yakin itu bukan sesuatu yang perlu kalian khawatirkan. Tidak, tidak. Kalian benar. Kalian harus khawatir. Sangat khawatir. Tidak, tidak. Ayolah teman-teman, juurkan senyata kalian. Tidak. 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 Menyebalkan, kita tidak pernah mengalami masalah seperti ini dengan rumput sebelumnya. Kalau ku pikir-pikir, aku belum pernah melihat rumput seperti ini sebelumnya. Bagaimana dengan kalian? Tidak. Sebenarnya dari mana munculnya benda ini? Astaga, dan apa yang sedang terjadi dengan langitnya? Oh, tidak akan kubiarkan. Ini adalah daerah desa pos. Dan kami tidak ingin hujan turun sampai perayaan matahari musim panas. Awan Everfree-mu harus kembali ke tempatnya berasal. Sepertinya aku harus melakukan ini dengan cara keras. Hei! Ada sesuatu yang aneh dengan langitnya. Ya ampun, sebenarnya apa yang sedang terjadi? Oh, Pak Azen. Maafkan aku, sayang. Aku tidak bermaksud melakukan ini dengan sengaja. Itu bukan aku. Sungguh bukan aku. Sweetie Belle. Kalau ini salah satu leluconmu dan teman-teman kecilmu lakukan, ku rasa ini sangat tidak lucu. Rarity, kau harus membantuku. Ku rasa ada yang aneh dengan tanduku. Kita mau ke mana? Kultan Everfree sedang menyerang. Apapun yang terjadi, aku yakin kita kutu teman-teman kita dan elemen harmoni untuk menghentikannya. Dan aku harap kita tidak ketinggalan kereta. Twilight, masih ada cara lain untuk pergi ke desa Pony. Kau ingat? Apa ada cara lain? Kau bisa terbang. Oh, benar juga. Ada sesuatu yang aneh sedang terjadi. Dan aku akan senang kalau ada yang mau menjelaskan. Yang kutahu hanyalah langitnya terbagi dua. Dan awan ini sudah pasti bukan berasal dari sekitar sini. Juga semua tumbuhan gila ini. Mereka datang dari hutan Everfree. Dan walaupun mencoba, kita para Pony tidak bisa melakukan apapun untuk menyingkirkan mereka. Apakah kau tahu, si Ria mungkin bisa menghentikan mereka menyebar? Ya ampun, masalah hutan mengamuk ini sepertinya sudah membuat tanduku tegang. Kita harus melakukan sesuatu. Aku tidak tahu berapa lama lagi desa Pony bisa menemuk ini. Aku tidak tahu berapa lama lagi aku bisa bertahan. Hutannya meluas, teman-teman. Dan dari kecepatan bergerak, sepertinya ini bukan hanya akan menguasai desa Pony. Menurutku tidak lama lagi ini juga akan menutupi separuh dari Equestria. Aku mulai berharap kita naik kereta saja. Kita hampir sampai. Ayolah, Spike. Kita harus dapatkan elemen harmoni dan bertemu dengan yang lain. Mendarat! Syukurlah. Aku harap kalian tahu kalau biasanya kita tidak melewati buku orang lain tanpa izin. Tanah yang manis. Tanah yang luar biasa dan manis. Baiklah, aku mengerti. Aku harus latihan terbang. Aku tidak tahu apa kau menyadarinya, tapi hutan Everfree agak sedikit kehilangan kendalinya. Aku rasa kau memang kelewatan sesuatu di desa Pony ini. Tapi mungkin kau sudah tahu apa penyebab kekacauan ini. Apa Putri Celestia mengirimu untuk menyelesaikan ini secepatnya? Tidak juga. Begini, Putri Celestia dan Putri Luna, mereka berdua... Mereka hilang! Aku tidak tahu siapa yang menculik mereka, tapi firasatku bilang kami akan butuh elemen harmoni untuk mendapatkan mereka. Oh ya, sama seperti dulu. Buangnya! Sudah kubilangkan, elemen akan selalu menghubungkan kita. Sekarang kita harus menemukan cara mengatasi masalah ini, agar kita bisa mengembalikan Celestia dan Luna dan mencegah sisa bagian ekwestria menjadi makanan tumbuhan. Ada ide? Hmm... Aku belum menemukan petunjuk dari buku-buku yang kubaca. Upsi, aku kelewatan. Separuh siang, separuh malam. Pola cuaca aneh, tumbuhan tidak terkendali. Aku rasa aku dapat ide bagus tentang siapa yang sedang kita hadapi. Hei, aku dapat sedang mencaya. Selesai, musim dingin selesai. Nah Twilight, kau tahu Putri Celestia bilang kau harus beri tanda sebelum kau memanggilku dengan mantra pendek yang dia berikan padamu. Kurasa kau tidak tahu kalau aku sedang di tengah-tengah mandi yang sangat menyegarkan. Sudah cukup. Lepaskan Putri Celestia dan Putri Luna dan hentikan serangan hutan Everfree. Apa yang sedang kau bicarakan ini? Jangan pura-pura tidak tahu Discord. Kami tahu kau yang di belakang semua ini. Jangan salah paham. Aku sangat suka apa yang kalian lakukan dengan tempat ini. Tapi aku tidak mungkin bertanggung jawab mengerti aku sudah berubah. Apa kalian lupa? Ya benar. Ada banyak sekali jejak kakimu di sekitar sini. Oh biar ku beritahu kalau aku hanya punya satu kaki saja. Dan ku pikir kita ini sudah berteman. Berhenti berpura-pura penipu. Kami mencurigai mu. Nona, Nona aku tidak bersalah. Apa aku akan bohong pada kalian? Ya. Mungkin. Kalau begitu sepertinya ini jalan buntu. Aku mengatakan ini sebenarnya tapi kalian pikir aku berbohong. Apa yang dilakukan teman baik seperti kita di keadaan seperti ini Putri Tua Light? Ngomong-ngomong selamat atas promosimu. Kau pantas mendapatkannya. Aku rasa lebih baik kita ubah saja dia jadi batu. Aku setuju. Iya aku juga. Hei, kita tidak boleh melakukan itu. Bagaimana kalau diberkata jujur? Akhirnya ada yang mau mendengarkan perkataanku. Kalian semua harus belajar tentang persahabatan dari temanku ini. Namanya Shutterfly. Namaku Fluttershy. Iya terserahlah. Kalau bukan kau yang bertanggung jawab bantu kami mencari tahu. Kurasa seharusnya begitu Putri Tua Light. Tapi setelah tuduhan dan pencemaran nama baikku, aku tidak tahu apa aku harus melakukannya. Kenapa kalian tidak tanya saja zebra teman kalian kalau saja dia tahu sesuatu? Zekora! Aku harus pergi dari rumahku karena hutannya sudah terlalu liar untuk kuatasi. Ada ide kenapa semua ini terjadi. Kurasa ini juga misteri bagiku. Tapi aku mungkin punya sesuatu yang kalau digabungkan dengan mantra, aku tidak berpikir untuk menggunakannya sendiri. Hasilnya akan jadi tragis. Ini akan bereaksi pada sihir Alicorn. Putri Twilight, kau bisa mengubah ramuannya dari ungu menjadi putih. Setelah satu tegukan, kau bisa melihat kenapa langitnya siang dan malam. Dengan tujukan, aku tidak berpikir. Kau tidak ada budak, kau bisa mengubah ramu ini. Aku di mana? Jangan banyak bergerak. Putri Luna, aku tidak mengerti. Di mana kita? Kenapa kau dan Celestia menghilang? Apa kau berharap aku duduk diam sementara mereka semua bergembira dalam cahaya berhargamu itu? Cahaya berharga? Hanya ada satu putri di Equestria. Dan putri itu adalah aku! Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Hahaha! Terima kasih.